Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menelpon Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN Luhut Bin Sarpanjaitan dan meminta agar pemerintah pusat menambah fasilitas rumah sakit di daerah Botabek. Dengan penambahan fasilitas tersebut, warga non-Jakarta bisa dirawat di daerah masing-masing. Ahmad Riza Patria mengatakan selama ini Jakarta melayani pasien COVID-19 warga non-Jakarta bisa mencapai 30 persen. Tidak hanya Luhut, Riza Patria juga meminta Menparekraf Sandiago Uno untuk menambah hotel di Jakarta yang dapat dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri. Tercatat, ketersediaan tempat tidur di 101 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta semakin menipis. Data hingga 24 Januari 2021, keterisian tempat tidur isolasi mencapai 86 persen. Sementara keterpakaian tempat tidur ICU bagi pasien COVID-19 mencapai 84 persen. Jakarta nanti bisa tertampung di daerah masing-masing. Kemudian lagi yang di Jakarta maka akuponsinya semakin menurun. Jadi kalau sekarang angkanya 84, kalau dikurangi saja 24 persen, dia berarti cuma 60 persen akuponsi rumah sakit di Jakarta. Karena 24 kita menerima pasien COVID-19 dari non-Jakarta. Bahkan angkanya bisa sampai 28, bahkan sampai 30. Range-nya kira-kira 24 sampai 30.